Halo Assalamualaikum kembali lagi di W3 Channel di kota saya itu kan lagi PPKM dan seluruh kota itu lampu jalannya itu dimatikan jadi kondisinya gelap kayak gini dan ini seluruh kota ya baik itu di perumahan ataupun di jalanan kota itu gelap gitu jadi menurut saya pribadi sih bahaya ya karena ada kan lampu apa motor-motor yang suka nggak pakai lampu nah kayak gitu kayak gitu tuh menurut saya sih bahaya gitu nggak tahu ya di kota lain digelapin juga nggak di masa PPKM ini coba temen-temen komen ya untuk di masa PPKM ini gimana temen-temen yang punya usaha musiman kayak kita juga gini kalau saya pribadi sih eh lumayan banyak ada yang di cancel ada yang di reschedule gitu cuman ya masih harus disyukurin ya kita masih dikasih kesempatan dan dikasih kepercayaan juga oleh klien Oke kembali ke sharing event kali ini ini job kedua di hari ini nah untuk modelnya itu masih tetap plastik karena memang kita memanfaatkan property yang ada karena di masa yang pandemi seperti ini kita terus terang yang belum bisa bikin property baru nah eh kita manfaatkan aja property yang sudah ada nah untuk ukurannya itu ini a3 meter dan kita pakai eh papannya yang ringan yang tadi di video sebelumnya saya udah jelaskan kalau yang di video sebelumnya itu kita pakai model papan yang burat sekali karena yang ringan kita pakai di event ini gitu nah ini masih proses pemasangan untuk papan tambahannya ya lanjut kita penataan papannya kita tata menjadi tiga lajur gini dan selanjutnya kita pasang daunnya masih pakai daun warna putih karena nggak tahu kenapa ya mungkin kalau putih bisa kelihatan lebih elegan mungkin ya tapi hijau daun warna hijau itu juga nggak kalah cantik kok saya pernah juga bikin apa namanya daunnya itu warna hijau teman-teman boleh scrolling ya nanti lihat ada modelnya itu sama persis kayak gini cuman dia daunnya itu warna hijau itu cantik juga tidak sih cuman memang warna putih ini best seller lah ya istilahnya gitu soalnya emang kelihatan elegan kalau warna putih itu terus ke biasanya kalau untuk di dalam rumah gini biasanya itu acaranya untuk akad nikah jadinya mungkin kayak langsung kayak bagus gitu ya nyatu gitu sama momennya karena kalau akad kan biasanya identik dengan warna putih setelah daun selesai kita pasang lampu lampunya kita pakai yang juntai tapi yang ukurannya ini sama semua rata yang enggak yang zigzag karena ini ukurannya 3 meter dan lampu yang satunya kita pakai di event yang sebelumnya jadi kita pakai yang ini dan untuk model bunganya ini masih klien minta yang rata cuman rata di atas aja jadi nggak nggak mau yang macem-macem gitu orangnya yang maunya yang simple karena disini ukuran backdropnya yang di order itu 3 meter jadi kita pakai rangkaian bunganya 1 meter kali 3 jadi tiga rangkaian ya untuk temen-temen yang belum pernah nonton cara merangkai bunga ala backdrop beroselin nanti linknya saya taruh di deskripsi box ya dan ini saya lagi proses menambahan daun ada ornament goldnya kan ya jadi kita tambahin daun anggur yang warna gold lalu saya juga tata kembali bunga-bunganya karena kayak ada yang turun gitu jadi saya tambah-tambahin lagi untuk temen-temen yang belum gabung di grup telegram eh eh grup telegram kita ini berisikan link-link eh produk atau barang-barang yang dekor yang biasa saya pakai atau biasa saya beli atau hanya rekomendasi yang mirip seperti punya kita dengan kualitas dan harga yang menurut saya itu lumayan bagus eh teman-teman bisa langsung gabung linknya itu nanti ada saya taruh di deskripsi box ya teman-teman bisa langsung gabung eh dan link-link produk rekomendasi itu saya juga share juga di Facebook kalau teman-teman punya Facebook boleh juga ya di follow Facebooknya kita di sini saya sudah banyak share link-link produk tapi teman-teman bila ada yang error teman-teman tolong lapor ke saya ya untuk link tersebut gitu nanti saya akan perbaiki linknya kembali lagi ke backdrop di sini eh peletakan dekoratifnya sudah kita eh tata dan di sini untuk event kali ini eh klien nggak mau pakai eh tempat duduk gitu jadinya kita nggak kasih tempat duduk dan karena event kali ini adalah untuk acara akad nikah ini kita akan kasih lihat juga caranya bukan caranya ya setting untuk akad nikah kita pertama tata dulu untuk karpet bulunya dan karpet bulu ini biasanya kita hanya pakai untuk set akad nikah yang modelnya lesehan gitu nah disini kita pakai juga mejanya meja lipat yang selalu kita pakai meja lipat karena mobil kita kan bukan pick up ya jadi kita harus mengakali gimana biar bisa semuanya masuk gitu nanti next saya akan ngebahas saya akan ngebahas mobil apa yang kita pakai dan kenapa kita memilih mobil itu gitu nanti next ya saya buatkan videonya untuk meja akad nikah ini saya kasih cover yang saya bikin sendiri ya bisa dibilang rok tutu kali ya tapi untuk meja-meja akad nah ini saya bikin sendiri saya ini bikinnya pakai apa karet color gitu yang kayak buat celana gitu terus eh kain ini saya pakai kain tili nah nanti next deh kalau misalkan ada waktu saya kasih lihat ya caranya bikin dan rok tutu untuk meja akad ini nah untuk pengaplikasiannya ini disini saya pakai biasanya saya pakai paku payung cuman paku payungnya pas habis jadinya saya pakai strap gun sekian sharing kita kali ini jangan lupa dukung channel kita terus dengan cara subscribe dan semoga video kali ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati